Inilah saat terdapkah penamparan petugas imigrasi masuk ke dalam lepas perempuan kerobokan Rabu Siang. Aujita Kadas tiba di LP perempuan kerobokan dengan didampingi pihak pengadilan tinggi negeri Badung dan juga pengacaranya. WN asal Inggris yang sebelumnya terlihat temperamen saat proses persidangan ini saat dieksekusi di LP kerobokan terdapkah lebih terlihat tenang. Aujita Kadas akhirnya dijebrosan ke penjara karena difonis bersalah dan mendapat hukuman 6 bulan penjara. Ia sempat mengajukan banding namun hasilnya tetap dijatuhi hukuman 6 bulan penjara. Pengacara Taka Kadas menjelaskan bahwa kliennya harus menurut dengan aturan-aturan hukum yang ada di Indonesia. Terdakwat juga sudah bisa menerima hukuman yang ada di Indonesia dan juga mengakui kesalahannya. Dalam beberapa hari saya ketemu dia itu saya berusaha untuk menenangkan dia untuk masuk ke pindah ke sini ya karena dia itu perlu info hukum. Yang jelasnya dia kan hukumnya berbeda dengan kita Indonesia. Jadi info hukum itulah yang membuat dia itu dengan kepastian hukum apa dia itu salah atau benar. Dia akan terima kan kalau dia tahu saya salah oke saya terima di mana saya salahnya. Dan di memori banding juga dia sendiri sudah menuliskan baiklah saya mengakui kesalahan saya. Dia menulis sendiri untuk dia sendiri ada memori dari dia dan saya sendiri sebagai pengacara menulis untuk pasal hukumnya kan begitu yang saya mohonkan untuk memori banding. Sebelumnya Awji Takades menampar seorang petugas imigrasi di Bandara Wikus Tenggur Harai dan terekam kamera. Aksinya ini sempat viral di media sosial. Ia sempat mangkir beberapa kali dalam persidangan sebelum akhirnya dijemput paksa petugas saat ia berada di salah satu pusat perbelanjaan di Bali. Muhammad Angga, Kompas Dewata. Muhammad Angga, Kompas Dewata.